Ya, oke bintang sis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Raskyewa Oke, saat ini kita berada di dalam hal ke Pulau Gadung ya Mau di Pulau Gadung 2 Dan sekarang kita berada di hal ke Pulau Gadung 2 Nah, jadi kali ini kita akan mencoba eksplor di hal ke Pulau Gadung ini ya Kalau menurut aku jauh lebih lama sih Dan ini bisa transit ke koridor 2 Kalau dari koridor 4 ya Tadi aku posisinya itu dari koridor 4T Baru turun kita itu Nah, jadi untuk di hal ke Pulau Gadung 2 itu kan untuk penurunan juga Ya, Pulau Gadung 1 itu naik ya Sama kalau kenaikan di Pulau Gadung 2 Kalau koridor 4 Jadi kalau kamu mau transit ke koridor 2 Itu nggak perlu tap out ya Jadi udah langsung bisa transit ke sana Ke sisinya hal ke Pulau Gadung 1 Jadi kita akan coba eksplor koridor Ekor ekor, hal ke Pulau Gadung 2 Baru kita ke hal ke Pulau Gadung 1 Oke, kita mau kesana Let's go Ya, ini adalah Bustas Jakarta yang standby di ini ya Di terminal Pulau Gadung Sebenarnya aku mau keluar Tapi kayaknya nanti dulu Baru kita keluar Nah, jadi untuk Penurunan Nah, disitu ya Untuk penurunan itu Yang pintu D, E, dan F Itu penurunan ya Ya, disini kalau yang untuk penurunan Nah, jadi yang untuk penurunan itu di pintu D, E, dan F Mau koridor 2 maupun koridor 4 ya Yang koridor utama Jadi itu khusus untuk penurunan yang ada lainnya ya Nah, untuk penaikan itu yang di pintu C Kalau mau ke Patra Kuningan Yang pintu C Sedangkan kalau ke koridor 4 Itu yang di ini Buku atas ya Yang lagi pada antri ini Biasanya pada ke Tosari sih Jadi kayak gini Untuk di halte Kita berada di halte Pulau Gadung 2 Nah, ini ada papan internasi Ya, ini Pulau Gadung 2 Oke Ya, jadi kayak gini ya Posisinya Ini kayak kita dibundaran Oke Bagus juga nih halte-nya Nah, kita coba jalan ke ini ya Nah, ini kalau ke Pulau Gadung 1 ini rupanya Kalau mau ke toilet atau mau solo ke situ Ke halte Pulau Gadung 1 Oke Jadi kalau ini yang ke koridor 2A dan koridor 2 Nah, ini kalau kita dari koridor 4 Kamu nggak perlu nge-tape out lagi Ini kita udah langsung ke koridor 2 ini Nah, ini seperti aku nih Wah, asik banget ya Sekarang enak transit Jadi kalau dari koridor 4 Sekarang bisa ya kita transit ke koridor 2 Jadi halte terakhir pun bisa transit Oke Oh, ini keren ini Francis Ini kalau menurut aku yang Pulau Gadung 1 jauh lebih luas sih Daripada Pulau Gadung 2 Jadi kalau kamu yang ke koridor 4 Itu ke Pulau Gadung 2 ya Francis Pindahnya Maksudnya transit Jadi kamu tinggal langsung aja tuh Ya, berensis Jadi kayaknya aku Nggak di Apa namanya Nggak Nggak keluar hal-hal tuh sih kayaknya Kita coba lihat Di sekitar sini Gue cuma di dalam aja sih Sama aja ngurangi uang juga sih Soalnya ngapai juga sih ke Pulau Gadung Tapi keputusan gue mau sholat juga sih Dan disini kayaknya ada musola Jadi kalau kamu mau ke musola atau ke WC Itu bisa ke halte Pulau Gadung 1 Jadi Pulau Gadung 1 tuh lebih ke koridor 2 Sama 2A Oke Keren banget ini Wah Luar biasa ini Nah jadi di depan ini ada koridor 2A ya Eh 2 Gue yang ke Monas Sorry, sorry Nah di belakang ini baru yang 2A Oke Ini kita berada di halte Pulau Gadung 1 Oke Keren banget ini halte Nah kita coba lihat Lihat aja dululah Nah ini yang 2A yang ke Rawabuaya ini Oke kita cek-cek dulu Bagus ya Sekarang halte Pulau Gadung udah luas dan Ini lebar banget ini haltenya Nah jadi kayak gini ya Situasi di halte Pulau Gadung 2 Sama Pulau Gadung 1 Oke ini adalah halte Pulau Gadung 1 Nah untuk antrenya Naik yang koridor 2 agak ujung sana ya Yaitu yang di pintu D, E, dan F Bengkap ada wayfindingnya Tapi desainnya sama aja sih Kalau bangunan-bangunan kayak di Ragunan sama ini Kayak di halte Aduh lupa namanya Jati Padang Kuningan Barat Iya sekarang enak banget ya Sekarang bisa Lihat kayak gini Luar biasa banget Iya sekarang enak ya Haltenya luas banget Ya seperti aku bilang ya Di sini ada toilet Di sisi ini ada Musola di situ Mau di sini memang banyak makanan juga sih Nah itu ada bus Trasyevarta koridor 4 Oke bus selanjutnya ini adalah 2A 2A kebaikan pakai ganding ya Nah itu ada 4D Yang ke Patra Kuningan Ya kebetulan ini tadi pas sholat maghrib Dan ini gak begitu ramai banget Kalau di halte Pulau Gadung 2 ya Bransis Eh Pulau Gadung 2 Pulau Gadung 1 Ini kayaknya jauh lebih lebar Daripada di Pulau Gadung 2 Nah ini ada 2A Ini yang ke Ini yang ke Rawabuaya ya Bransis Ya ini antri ya Bus yang 2 2A Belakangnya apa? 2 juga Ya udah kita coba lihat Balik lagi kita ke Pulau Gadung 2 Jadi kita tidak keluar dari halte aja lah Jadi aku lebih milih kayaknya di dalam halte doang ini Dan kalau menurut aku di dalam halte ini Lumayan lebar banget ya Halte Tras Jakarta Tuh kayak gini Nah ini adalah tempat parkir motor ya disini Jadi ada 2 mesin tap in tap outnya Kalau ini yang keluar ke Yang pada ke angkot ya Atau ke terminal Pulau Gadung Ya ini keren banget ini halte nya Oke Lumayan banget ini Oke kita coba jalan ke ini ya Jadi kayak gini untuk yang di sisi Pulau Gadung yang 1 Nah kita balik lagi ke Pulau Gadung 2 Ya kita pindah kesini Ini kayaknya lebih ke koridor 4 ini Nah ini kita pindah ke koridor 4 Kayak gini Ya balik lagi kita nih Luar biasa Jadi kayak gini ya Kita kesibukan di halte Pulau Gadung Pulau Gadung ya Pranses Nah ini ada yang koridor 2 Yang ke Ini yang penurunan ya Yang dari Monas sini Jadi ini adalah bus tenbynya disini Untuk Transjakarta Ini adalah jadwalnya disini ya Untuk rute Transjakarta Coba kita lihat di suasana di halte Pulau Gadung Gak begitu banyak ya Gak begitu banyak ya yang pada turun ya Pranses Oke Keren banget ini Ini ada Koridor 4 yang ke ini Tosari Wah ini sibuk banget ya Bustras Jakarta disini Luar biasa banget Jadi tadi kita sudah nge-review di halte Pulau Gadung Ini kita di Pulau Gadung 2 Balik lagi kita nih Di Pulau Gadung 2 Ya ini gak begitu besar banget sih Kalau dibandingkan dengan di Pulau Gadung 1 Gue udah lama gak nge-review halte juga sih Sejak ini mudik Nah jadi disini Seperti yang aku bilang ya Ini kamu bisa pindah ke koridor 2 Kalau dari koridor 4D atau 4 Kalau misalnya turun di Pulau Gadung Pulau Gadung 2 ya Tapi ini kita bisa pindah ke Pulau Gadung 1 Kalau mau naik koridor 2 Ya jadi kayak gini ya Untuk Bustras Eh Bustras Jakarta Halte Pulau Gadung Dan ini standby nya banyak banget Ini Bustras Jakartanya nih Ya oke Bransis Mungkin ke aja Untuk vlog mengenai Berreview mengenai Halte Pulau Gadung 1 Dan Pulau Gadung 2 ya Nah sebelum mengutuk Pastikan jangan lupa Di like share komen Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Tersebut dengan tombol launching ya Bransis Oke jadi kayak gini ya Untuk halte Pulau Gadung Uh keren banget ya Luar biasa ini halte Pulau Gadung 1 dan 2 Nah jadi kayak gini Dan kalau ini gak begitu rame banget Tapi kalau ini kan kebaikan pada standby Bustras Jakarta Jadi yang untuk melayani rute BRT itu ya 2A, 2A, 4A dan 4D Sekarang 4H udah gak ada Karena sudah berakhir tuh kemarin Tanggal 30 April Nah ini kan sekarang sudah tanggal 2 Mei Dan sekarang ini sudah mulai hari normal ya Yaitu hari kerja Oke jadi kayak gini di belakang aku Kalau menurut aku keren banget sih Untuk Alkotras Jakarta ya Tuh sampai Udah puturistik Terbuka Keren Dan ini tempat standby Bustras Jakarta Ya mungkin itu aja ya Untuk vlog kali ini Dan terima kasih sudah menonton di channel Gua Restiwak Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh